Saya ingin minta tanggapan dari Bang Henry. Bang Henry ketika Mbak Titik memberikan rapor merah nilai 5 untuk KPU, Bang Henry sendiri melihatnya seperti apa Bang? Oke, saya menggaris bawahi apa yang sudah disampaikan, baik dari sudut pandang hukum maupun apa yang dirasakan oleh segelap masyarakat kita, itu betul. Nah, kemudian sebetulnya sudah terang bahwa tanpa adanya carut-marut yang diakibatkan oleh desain yang dibuat oleh Jokowi, tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan waktu yang singkat, 14 hari, kami yang lebih sulit lagi sekarang, artinya hanya diberi waktu oleh undang-undang itu hanya 3 hari menyusun itu. Bayangkan, jadi 3 hari sejak hari ini kami harus sudah mempersiapkan itu, untungnya bukti-bukti sudah ada, tinggal kita merumuskan itu. Nah, kemudian tadi juga disinggung bahwa di Amerika, satu bulan sebelumnya tidak boleh ada satu keputusan yang akan mempengaruhi terkait dengan itu. Nah, memang sistem hukum kita ini yang sekarang menjadi carut-marut, ikut carut-marut dibuatnya, termasuk Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan nomor 90, kemudian KPU yang seenak udelnya saja terus merubah, apa namanya, PKPU, membuat PKPU, kemudian pendaftaran sebelum PKPU dirubah, itu diterima. Kalau kita lihatkan itu pendaftaran itu tidak sah, tapi ya sudah lah, itu sudah lalu. Tapi inilah yang menjadi persoalan bagi masyarakat kita. Ya, saya berharap karena hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu adalah manusia biasa yang juga akan mempertanggungjawabkan apa yang diputusnya itu dihadapan Allah. Baik. Jadi, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyangkut keadilan itu bertindak mewakili Tuhan. Oke. Jadi, ada yang mengatakan hadis Nabi ya, nggak tahu ini sohih atau mutawatir ya, dua per tiga dari hakim itu masuk neraka karena, ini belum selesai, karena menjatuhkan putusan yang di luar kata hati dan keyakinannya. Nah, semoga hakim-hakim di MKR nanti bisa menginsafi ini, bisa berpikir lebih jernih dan mempunyai nurani. Ingat bahwa bukan hanya akan bertanggungjawabkan dihadapan masyarakat, dihadapan hukum, tapi akan bertanggungjawabkan dihadapan Tuhan mereka. Baik. Pemirsa sambil menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU, kita judah dulu, kami akan kembali saat lagi. Baru gue mau ngasih pertanyaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.